Jok! Ayo! 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 Kita liat nih, senang kita ngobrol biar lebih apa lagi Audela ini. Nih! Wuh! Hei Audela, Audela! Ya? Emang punya pengalaman gimana sih pacar? Hei! Hei denger, 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 denger. Katanya pacarnya dulu toxic, makanya di lagu gimana sih ceritanya sih? Hei! Kalau gua, kalau gua kenapa sih? Beda modusnya kalau gua. Ya Raffi Audela yang toxic, toxic gitu. Itu pengalaman pribadi beneran? Iya pernah, dulu pacaran 4 tahun. Hei? Tapi kayak isinya nangis mulu, tapi gak bisa putus dulu. Kenapa? Karena saya. Kitin, oh salah. Ya, gitu tuh kalau udah gitu tuh ya. Cinta boleh tapi jangan dibodohi dong. Kalau Kiki sama Raffi itu berapa tahun sih? Udah 8, 9, 8, 9. Kenapa 9? Tapi alhamdulillah Gikimah bahagia terus gak pernah nangis. Iya lah, bahagia. Tapi kalau perempuan tuh kalau sudah ada ikatan, apapun ikatannya. Ya udah, kali aja berubah, kali aja berubah gitu ya? Iya, bener-bener. Kayaknya, soalnya dia minta maafnya kayak nangis. Iya, terus tiba-tiba patah tulang, tiba-tiba sakit. Patah tulang? Kayak biar aku maafin gitu loh, Kak. Beneran? Iya, beneran. Sampai rela patah tulang dia? Kayaknya bohongan sih. Kayak, tau kan kalau pacaran? Iya. Pas lagi berantem terus tiba-tiba, eh sorry aku tadi abis patah tulang. Sorry aku abis sakit. Ada aja alasannya gitu loh. Ada kamu maafin lagi, maafin lagi. Iya betul. Akhirnya sesuatu yang bikin kamu putus saat itu. Kamu sadar gak dia patah tulang? Kamu patah hati kamu. Dia gak berpikir kalau kamu itu patah tulangnya, eh patah hatinya, patah cintanya. Iya, iya. Si paling bener, si paling bener. Kalau komentar orang paling bener banget emang. Paling super. Iya. Maaf ya tersulut emosi. Akhirnya kamu pisah-pisah gimana momennya? Momennya apa ya, udah terlalu numpuk gitu. Selingkuh iya, bohong iya. Astaga. Selingkuh. Kan Raffi gak pernah ya. Gak pernah. Itu mah semua kabar burung ya. Iya, iya. Saya gak ngerti emang pria-pria yang begitu. Terus terus akhirnya kamu pisah. Itu beberapa tahun yang lalu. Udah lama sih. Jadi lagu tuh gimana kamu curhat atau gimana? Waktu itu aku bikin story kayak. Enaknya kalau bikin lagu tentang apa ya. Terus kayak lagi jaman toxic juga waktu itu. Terus aku relate. Kayaknya aku pernah deh toxic. Akhirnya flashback. Iya nulis sama temen. Terus si mantan itu tau lagu ini tentang dia? Hah? Eh tau sih. Tapi udah gak kontakan gitu. Eh lo gak level gue sekarang. Iya. Aku bikin. Lagi mikir apa bro? Apa? Kamu gak nyangka gitu. Iya. Lihat sekarang kamu. Iya. Lihat sekarang lebih bahagia dan lebih bersinar setelah ditinggalkan dan meninggalkan kamu. Iya. Amin. Amin. Lu kembali lagi. Karena aku ngerti gimana rasanya jadi kamu. Jadi aku ya kak? Iya. Bukan yang. Bukan. Tapi ngomongin tentang Indonesian Idol season 10 itu ya. Iya. Ini kamu bertahan sampai. Iya. Top 15. Top 15. Tapi semuanya jadi bintang saat itu juga ya. Salah satunya kamu. Juara satunya siapa? Leodra. Leodra. Dua. Tiara. Tiara Dini tiga. Ziva. Ziva Magdolia empat. Luka. Luka lima. Lini. Malini. Semua jadi bintang. Tiara berhasil. Wow. Tapi katanya emang bener ikut Indonesian Idol itu bukan keinginan kamu. Karena aku tuh sering ikut lomba cuman gak selalu dapet haters aja gitu. Hatersnya paling banyak yang Idol kemarin. Muka gak nyolot. Dibully fisik iya. Terus suara iya. Bagus suara kamu. Kamu juga cantik menurut aku. Mungkin dulu ya. Mungkin dulu kayak. Gak tau deh kayak kurang semua gitu. Hatersnya emang paling banyak dulu. Beneran. Kamu baca komen-komen haters. Baca. Akhirnya aku maksa-maksa buat pulang kayak. Udah jangan buat aku sambil nangis. Aku mau pulang. Aku mau pulang gitu.